Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel harwan gaming Oke kali ini kita akan coba bikin sebuah tutorial banyak karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang katanya GLK GLTool sekarang udah pada gawar Nah jadi disini gua rekomendasiin modul terbaru banyak yang bisa menggunakan GLTools Oke dan dan sini kalau kita lihat ya modulnya harus dijalankan dengan aplikasi lsposet banyak atau modul lsposet Oke kalau kita cek disini nah posisi kita disini sudah ekstrak banyak nah pokoknya kalian tinggal coba ekstrak aja kita hapus dulu tadi nah ini kita coba ekstrak semisal seperti ini Hai Oke kita coba ekstrak dulu Hai lah ekstrak disini ya Nah tuh nah dan sini eh untuk file-nya tersendiri atau foldernya untuk KSU dan magis banyak nah kayak saya jelaskan dulu dan sini untuk KSU kalian wajib banget untuk install yang namanya jgis on kernelsu Oke seperti itu Nah untuk magis cuman tiga banyak file-nya ada tiga nah jadi cuman itu jadi kalian kalian tinggal aktifkan dulu di pengaturan magisnya jgisnya lalu install yang namanya jgis lsposet di versi 1.9.2 nah seperti itu beribad guys Oke jadi langsung saja karena disini kita menggunakan KSU atau kernelsu Nah kita perlihatkan terlebih dahulu banyak untuk modul-modul kita tuh nah jadi disini kita langsung saja ke tutorialnya nah jadi disini kita coba untuk KSU banyak nah saya sarankan kalian wajib install yang namanya gltool crack premium dulu banyak jangan langsung aplikasi gltoolsnya oke oke jadi harus install yang paling atas dulu banyak kalau kalian sudah terinstall yang namanya gltools aplikasi ini nah sebentar nah ini nah saya sarankan kalian harus uninstall dulu Bang biar nggak nabrak banyak biar nabrak Oke seperti itu nah jadi langsung saja kita ke tutorialnya kita langsung pasang yang namanya aplikasi gltools klik premium kita coba install misal seperti ini kita klik setelan kita izinkan dari sumber ini kita back Oke kita langsung install nah jangan dibuka dulu banyak untuk aplikasinya Oke kita langsung selesai aja nah dan sekarang kita coba install yang namanya gltools aplikasinya Oke kita langsung install juga semisal seperti ini Oke sebentar kita tunggu aja oke kita langsung selesai jangan dibuka dulu banyak nah jadi disini kita langsung install modulnya banyak kita lari ke kernelsu nah kalaupun kalian menggunakan magis kalian tinggal install aja yang namanya jgis lsposet karena kita disini menggunakan kernelsu kita install dua aplikasi tadi banyak eh dua aplikasi dua modul tadi nah nih jgis lsposet persis 1.9.2 kita coba install oke kita back aja nggak apa jangan dulu untuk mulai ulang atau reboot oke kita kembali pasang dan pasang yang namanya jgis on kernelsu di persi 4 strip 0.7.1 strip 89 strip rilis nah nih oke kita langsung install aja Hai nah seperti itu banyak nah jadi disini di wajib banget dibutuhkan untuk restart banyak restart HP oke nah jadi sebelum kita restart kita coba pilihkan dulu bahwa disini bener-bener GL toolnya belum premium belum premium oke kita langsung coba restart kita matiin rekordnya dulu sebentar kita lanjutin setelah reboot nanti banyak oke oke jadi langsung saja kita sambungin banyak setelah kita coba reboot ataupun mulai ulang tadi nah jadi disini kalian wajib untuk checklist root untuk GL toolnya banyak nah semisal seperti ini oke kita lari ke pojok kanan bawah oke dan disini kalau kita lihat modulnya sudah terpasang ya nah jadi langsung saja kita coba izinkan dulu untuk su tapi kalau untuk magister sendiri dia otomatis bisa diizinkan banyak kalau kalian buka GL toolsnya karena kita pakai KSU disini jadi kita manual aja izinkan super user nya oke seperti itu nah ada penutup modul majis ataupun KSU dari LS posetnya tadi dia akan otomatis muncul disini banyak tuh di bila status bar atau control center QS lah rasanya oke kita langsung coba klik semisal seperti ini nah maka dia akan otomatis lari kesini banyak nah kalian tinggal pencet itu nomor 2 nah ini modul nah pencet aja lalu kalian aktifkan GL tool crack premiumnya tadi oke kalian tinggal aktifkan aja semisal seperti ini lalu GL toolsnya kalau bisa dicentang banyak nah semisal seperti ini nah itu ada bacanya direkomendasikan oke kalau sudah kelar kalian tinggal close aja gak apa-apa itu LS posetnya dan setelahnya kalian tinggal buka yang namanya GL tools aplikasi nah dan sini belum premium banyak oke kita coba buka LS posetnya lagi nah karena kita ada yang kelupan bang nah jadi abang-abangnya mohon perhatikan banyak jadi wajib banget abang checklist yang namanya kerangka kerja sistem nah nih oke jangan di klik mulai ulang kalau klik mulai ulang auto nge restart bang oke kita langsung coba buka GL toolsnya sekali lagi nah jadi disini sudah premium ya tuh dan sini buktinya berhasil work oke kita coba install yang namanya buka grafik atau unlock grafik di FC mobile atau pipa mobile oke seperti biasa bangnya nah kita coba contohin on screen untuk fpsnya kita scroll ke bawah terus replace gpu info replace the page cpu and ram info terus selek values kita scroll aja ke bawah ini kita centang yang belum dicentang oke kalau sudah apply aja oke dan disini sudah selesai kita scroll ke samping oke udah kelar kayaknya kita back aja lalu kita buka FC mobilnya maka disini otomatis warok ya guys ya jadi tunggu apalagi abang bisa cobain ini tutorial gede banget co tuh kalau eps info nya atau eps counter dari GL tools nya warok berarti berhasil abang install GL tools nya mohon maaf kalau gua belum dapat case nya ya sementara kita menggunakan eee aplikasi dari modul lsposnya terbaru nah seperti itu nah jadi tunggu apalagi abang bisa download untuk aplikasinya di link deskripsi ini dijamin work 6969 eps bang ya kalau kalian mau pakai GL terus tapi kalau pakai unlocker sih masih bisa-bisa aja pipa mobil gitu ya tetapi disini gua cuma contohin di pipa mobil banyak jaringannya lama banget kita coba pakai data aja dah tuh kan baru jalan emang kalau wipi itu agak agak kocak ya guys ya kalau wipi oke kita sudah mulai masuk disini oke langsung saja kita coba buka pengaturan di pojok kanan atas lalu grafika nah dan disini kita coba dan tara disini buktinya berhasil banyak bisa rata kanan oke tuh jadi otomatis eps kalian di 60 eps atau 50 eps lah kalaupun di hemat daya kita coba dia eps kalian akan ke 30 eps gak bisa nyampe di 60 bang ya atau di 50 eps lah nah jadi seperti itu untuk tutorial GL tools terbaru bang ya oke ada pun untuk the page kita kita buktiin disini bahwa benar-benar HP kita HP kentang bang ya Redmi Note 7 tuh bisa unlock oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat untuk informasi kali ini see you next video bye bye tadaaa tadaaa